Kita beralih ke ibu kota, Indokomtec kembali digelar untuk ke-26 kalinya. Tidak hanya produk yang sudah terkenal, tapi ada produk baru buatan anak bangsa. Yes, benar banget, Tomi. Ini salah satunya adalah Seren Simulator. Nah, apakah itu Seren Simulator? Langsung aja kita tanya ke Dea Gita. Dea ceritain dong gimana nih serunya main Seren Simulator. Tomi dan juga Syarif Aniseh dengan memegang adik ini. Siapa namanya tadi? Fahari. Fahari, ya kan? Saya bisa mengeluarkan suara dari yang namanya Seren Simulator Edge. Tapi ini bukan magic ya tentunya, Tomi dan juga Syarifah. Karena ini alatnya ini sederhana banget dibuatnya, yaitu dengan kardus yang disambungkan dengan listrik. Lalu juga dilapisi oleh aluminium foil dan nanti disambungkan ke laptop atau PC dengan menggunakan aplikasi sederhana. Nah, thank you ya Fahari ya. Dan alat Sauron Simulator ini diinisiasikan oleh adik-adik kelas 5 SD. Liatin, mereka kreatif banget. Ini mereka adik-adik SD dari Garut. Karena memang pertama kali ini dibuat ini yaitu untuk meng-encourage teman-teman khususnya generasi milenial nih untuk lebih mencintai yang namanya musik tradisional. Nah, tapi tidak hanya itu saja ya karena sekarang ini masih lagi di-develop semoga aja anak-anak nih nantinya kinestestesnya nih semakin terlatih. Jadi ketika melihat gamelan beneran nih bisa lebih mudah nih untuk mainnya. Tapi bagi Anda yang emang lagi mencari yang namanya gadget, langsung aja datang ke Jakarta Convention Center. Welcome to Indokom Tech 2018. Di sini nih banyak banget jenis-jenis gadgetnya. You name it, mulai dari mobile phone ya kan, smartphone, laptop, asesoris, earphone, pokoknya semuanya tuh ada. Harganya gimana? Harganya tentunya terjangkau. Karena diskon 190% nih saya jadi ngiler banget nih ya Tommy dan juga Syarifa. Tapi mungkin bagi Anda yang pengen nyari untuk smartphone kedua mungkin untuk kerja misalkan. Terus harganya gak mau terlalu mahal, tenang saja. Karena di sini ada area namanya clearance. Di situ sebenarnya bukan second hand barang-barang ya produk-produknya. Tapi di situ adalah produk-produk yang pernah digunakan sebagai display di toko-toko. Jadi harganya tentunya lebih murah daripada barang baru. Tapi tentu kualitasnya masih bagus dan diskonnya juga up to 90% nih. Tapi tidak hanya diskon-diskon saja ya. Di sini juga ada benefit-benefit lainnya. Misalkan beli gadget, terus dapet earphone atau dapet aksesoris. Tapi mungkin Anda ke sini gak lagi pengen nyari gadget, gak masalah. Pengen nyari tas, ada juga nih Tommy dan juga Syarifa. Di sini nih ya untuk tas misalnya untuk koper, tas traveling, backpack, tas khusus anak-anak, tas sekolah nih. Ada juga harganya juga sangat terjangkau. Jadi buruan nih langsung datang ke JCC karena hanya dibuka sampai besok 4 November. Dibuka dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Dan harga tiket masuknya juga cukup terjangkau ya untuk weekend ini. Hanya 30 ribu rupiah saja. Jadi seperti temanya, teknologi for everyone. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bisa datang ke sini. Jadi gimana nih Tommy Syarifa, mau ikutan sama saya gak hunting gadget baru?